Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Nah itu tadi kalau dikendal, bagaimana saat ini kondisi harga sembako di Jakarta? Apakah juga ada harga yang naik? Kita akan langsung tanya ada Rizka Dior yang saat ini berada di Pasar Palmerah, Jakarta. Selamat siang Rizka. Bahan pokok apa saja di sana yang naik di saat bulan Ramadan ini? Ya Wilson dan juga Deta beserta pemirsa, emang saat ini memasuki hari ketiga puasa bulan sutiri Ramadan, beberapa kebutuhan pokok di pasar tradisional masih mengalami pelonjakan harga. Salah satunya yang terjadi pada item telur yang semula masih dijual dengan harga Rp25.000, kini sudah meningkat di hari ketiga ini menjadi Rp27.000. Lantas seperti apa informasi terbarunya juga dari penjualan telur hari ini, saya sudah bersama dengan salah seorang pemilik toko sembako yakni Bapak Reza. Selamat siang Pak Reza. Iya selamat siang Mbak. Oke, Pak ini saya mau nanya sebelumnya, dampak penjualan dan juga pengaruh dari kenaikan harga telur ini sendiri seperti apa Pak? Iya dampaknya ini sepertinya agak berpengaruh juga ya, dari segi penjualan memang agak sedikit menurun Mbak, karena pembelinya agak kecewa juga ya, karena terlalu tinggi. Setiap harinya telur itu mengalami kenaikan harga Rp1.000-Rp2.000 per kilo. Yang semula harganya Rp24.000-Rp25.000, sekarang Rp27.000. Kemungkinan di setiap harinya bakalan ada penaikan harga sih, setiap kilurnya. Pak ini kan mengingat juga masih dalam kondisi pandemi, lantas telur menjadi salah satu item juga yang paling diburu masyarakat. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat sejauh ini dengan kenaikan harga ini Pak? Sejauh ini yang pembeli telur itu sendiri sepertinya agak kecewa ya Mbak. Terpaksa juga sih belinya, karena yang tadinya dia bisa safe budget, jadi merecek agak dalam juga untuk telur sekilurnya ya. Tapi untuk bahan baku yang lain kayak gula, itu belum ada penaikan harga signifikan sih. Paling minyak-minyak juga sudah mulai naik. Tapi tidak terlalu parah kayak telur sih, telur yang lumayan banyak juga naiknya. Oke, berarti memang selain telur, kebutuhan komoditas lainnya masih dalam kondisi stabil ya Pak? Oke baik, terima kasih Pak Farah, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Ya Pak Misa, tak hanya telur, beberapa item yang sering diburu lainnya juga mengalami pelonjakan harga. Seperti harga daging ayam kampung, yang semula dijual dengan harga Rp25.000 hingga Rp27.000, kini naik menjadi Rp33.000 hingga Rp60.000 per potongnya. Sementara itu untuk kondisi beras sendiri masih stabil di angka Rp8.000 hingga Rp10.000 per liternya. Namun memang yang sedikit membedakan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah pada penjualan kedua item yang paling sering diburu masyarakat. Yakni harga cabai rawit dan juga bawang merah, yang dimana pada tahun ini diakui para pedagang mengalami penurunan pendapatan. Dan saat ini memang juga masyarakat dapat memburu kedua item ini hanya dengan menggocek seharga Rp5.000. Wilson Deta. Baik, terima kasih Rizka atas laporan Anda selalu bertugas kembali. Wah ini telur sama ayam lagi naik, padahal ini komponen penting kalau lagi oper ayam ya nanti lebaran ya.